Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bes yang dikemudikan budi dan melaju kencang tersebut tanpa disadari, tiba-tiba dari arah barat muncul sepeda motor yang hendak menyeberang jalan. Sopir yang mengetahui adanya sepeda motor yang berbelok secara mendadak tersebut sudah tak mampu mengeram. Sopir langsung membanting setir ke arah kiri hingga akhirnya bes tersebut terperosok keparit hingga menabrak pohon yang berada di pinggiran jalan. Ya Pak bisa diteritakan kemana kronologi tadi Pak? Nah sepeda dari arah barat mau masuk ke jalan raya langsung ke lonong aja, saya kelakson, saya lampu dan nggak mau. Terus Bapak berusaha menghindari gitu Pak? Ya menghindar. Saya kira menabrak apa ini Pak? Nggak menabrak apa-apa itu cuma pohon kecil aja, saya buang yang minimalisir aja. Oh ya terus gimana Pak? Untuk kondisi korban sendiri gimana ini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak? Untuk rumpangnya Pak? Rumpang aman. Banyaknya warga serta pengguna jalan yang berhenti untuk melihat adanya kejadian tersebut menyebabkan ruas jalan Ngawi-Madiun sempat terhambat dan macet. Mendekati arus mudik lebaran ini warga harus ekstra hati-hati untuk memilih moda transportasi. Dari Kabupaten Ngawi, Yonis Yorahmawanto melaporkan. Terima kasih telah menonton!